Bicara tentang sumber daya alam Indonesia khususnya industri, kita tidak bisa sangkal ini yang membantu keberlangsungan ekonomi Indonesia. Apalagi sekarang, industri baterai elektronik vehicle atau kendaraan listrik, sumber daya alam kita sangat mendukung untuk bisa membangun ekosistem industri ini. Ada nikel, tembaga, bauksit, sampai timah. Ini semua adalah bahan baku dari pembuatan baterai kendaraan listrik, dan semua ada di Indonesia. Tapi, sumber daya alam yang dimiliki sekaligus menjadi sumber masalah bagi Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam ini nyatanya diiringi dengan kerusakan lingkungan. Untuk yang masih ingat, Menko Luhut Bin Sarpanjaitan pernah bertemu dengan pendiri Tesla, yang merupakan pendiri mobil listrik Elon Musk. Tujuannya melobi Elon Musk supaya mau berinvestasi di Indonesia dengan jaminan pasokan nikel sebagai bahan baku mobil listrik. Jaminan itu ada karena komponen utama pembuatan aki mobil listrik, nikel, dan aluminium melimpah. Indonesia bahkan adalah negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Sebanyak 90% dari jumlah nikel yang ada di Indonesia terkonsentrasi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Hanya saja di sini masalahnya, operasi tambang nikel di Indonesia meninggalkan setumpuk masalah hanya demi melihat China dan Eropa menghijau. Mulai dari Pulau Obi, Maluku Utara, PT. Trimegah Bangunan Persada, mengoperasikan smelter pencucian asam bertekanan tinggi yang pertama dengan produksi nikel 600 ribu ton per hari. Nah, yang jadi soal, pengoperasian ini meninggalkan daya rusak panjang dan tidak terpulihkan. Bayangkan, tidak terpulihkan. Lahan-lahan warga di Desa Kawasi, di Caplok, tanaman perkebunannya lenyap, sumber air tercemar, air laut keruh kecoklatan, bahan ikan-ikan tercemar oleh logam berat. Sungai Akelamo, sungai terbesar di Pulau Obi, tercemar dan rusak. Limbah-limbah yang dibuang ke sungai-sungai dan mengalir ke laut, menyebabkan pesisir dan laut berubah warna, menjadi keruh kecoklatan. Kondisinya sama dengan yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Hadirnya industri nikel di PT. IMIP dengan produksi hilirisasinya itu, emang berhasil menciptakan multiplier effect. Seperti munculnya lapangan kerja baru sampai dampak ekonomi di sana. Ya, tapi lagi-lagi sekaligus menciptakan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Kerusakan lingkungan di sana sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Deforestasi yang masif dan perusakan habitat alami mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap dan mengatur aliran sungai. Yang imbasnya, banjir jadi langganan di wilayah sekitar Tambang. Banjir ini tidak cuma mengancam keselamatan penduduk, tetapi juga merugikan sektor perikanan. Tapi, isu paling parah yang ada di Tambang nikel Morowali adalah isu HAM. Mulai dari sengketa lahan dan pelanggaran hak buruh. Sudah ada banyak insiden yang terjadi. Seperti, insiden kematian buruh ditambang karena lemahnya komitmen dalam hal standar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang paling parah, bentrokan maut yang terjadi antara tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Cina di PT Gunbuster Nickel Industry, JNI. Sebanyak dua pekerja tewas akibat bentrokan ini. Kita juga belum bicara soal untung rugi dari aktivitas tambang ini. Karena, menurut ekonom senior indef Faisal Basri, sederet hilirisasi nikel justru hanya menguntungkan Cina. Itu karena 90 persen hasil hilirisasi tambang utamanya nikel lari kepada Cina. Proses hilirisasi, yang mana keuntungannya sampai 510 triliun rupiah justru dilakukan perusahaan Cina. Dan hasilnya tidak dibawa pulang ke Indonesia. Belum lagi hasil hilirisasi nikel yang tidak dikenakan pajak ekspor. Ditambah cadangan nikel yang akan terancam punah. Sama nih kasusnya dengan tambang timah. Terbongkarnya megah korupsi penambangan ilegal di lahan milik PT Timah, semakin menambah masalah pertambangan timah di Indonesia. Karena apa? Perbuatan para tersangka ini mengakibatkan kerugian negara sampai 271 triliun rupiah, yang bahkan melebihi kasus PT Asabri dan Dulta Palma Group. Kerugian sampai 271 triliun yang dimaksud itu adalah kerusakan lingkungan berat dan parah di Bangka Belitung. Nominal ini diperoleh dari valuasi kerugian akibat kerugian ekologis, kerugian lingkungan, sampai biaya pemulihan lingkungan yang rusak. Banyak lokasi bekas tambang yang terbengkalai yang menimbulkan lubang besar karena tidak dinormalisasi dan ditinggalkan begitu saja. Sebagian lokasi tambang jadi gundul dan banyak lubang besar bekas tambang bahkan sudah jadi danau. Masalahnya bukan cuma di kawasan hutan, tapi juga di luar kawasan hutan sudah dibuka tambang-tambang ilegal. Pastinya ini sangat berbahaya. Ditambah banyak perusahaan yang tidak gunakan izin pakai kawasan hutan. Dan selain berdampak berat bagi lingkungan pertambangan, kegiatan ilegal ini juga berpotensi menimbulkan dampak merugikan bagi ekosistem di luar kawasan pertambangan. Karena bukan cuma di darat, tambang timah juga di pesisir dan di laut, yang secara otomatis mengganggu ekosistem mangrove dan terumbu karang. Masalah utamanya sekarang, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah kerusakan sebesar ini akan dibebankan kepada para pelaku atau institusi yang terlibat? Atau seandainya diganti sekalipun, apakah nominal rehabilitasi juga senilai kerugiannya? Pastinya nominal rehabilitasi itu lebih besar dari denda yang harus dibayar oleh para pelaku. Tentunya semua ditanggung oleh negara dan masyarakat setempat. Dan yang sudah ada sejak lama, sejak abad ke-19 adalah penambangan batu bara. Kehadiran industri pertambangan ini memang punya banyak sekali dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Tapi, kalau kita bicara dampak negatifnya, lebih banyak lagi mau itu legal ataupun ilegal. Kenapa termasuk tambang legal juga bermasalah? Karena izin konsensi yang diberikan pemerintah kepada tambang legal itu sangat luas. Bisa jadi masalah yang ditimbulkan bisa lebih besar. Kalimantan, pulau terbesar di Indonesia, telah menjadi pusat kegiatan pertambangan yang intensif dalam beberapa dekade terakhir. Aktivitas pertambangan yang luas dan tak terkendali telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius dan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem alam serta masyarakat sekitarnya. Ada banyak masalah. Salah satu dampak yang paling terlihat dari pertambangan adalah pencemaran udara. Aktivitas penambangan batu bara dan emisi dari kendaraan dan mesin yang digunakan dalam proses tersebut menghasilkan gas beracun. Aktivitas pertambangan juga menyebabkan pencemaran air yang serius. Pembuangan limbah pertambangan yang tidak terkendali dan penggunaan bahan kimia proses pengolahan logam dapat mencemari sungai dan sumber air permukaan. Hutan-hutan yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna sudah dihancurkan untuk memberi ruang bagi pertambangan. Sekaligus juga, tambang batu bara berdampak sosial. Mulai dari hilangnya tanah masyarakat adat, hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air karena adanya tambang batu dan pembabatan hutan yang tidak terkendali, membuat luas hutan berkurang drastis. Pasir laut juga punya peran strategis dalam memberikan jasa ekosistem dan ruang hidup bagi komunitas di wilayah pesisir. Aktivitas penambangan pasir merusak lingkungan dan mengakibatkan dampak berkelanjutan di masa depan. Padahal, sudah lebih dari dua dekade dihentikan sejak tahun 2023 lewat Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Memang, pasir laut seperti sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Tapi, penambangan pasir laut yang berlebihan ternyata memberikan beberapa dampak bagi lingkungan. Dan sebenarnya tidak ada untungnya. Proses penambangan pasir cuma berpotensi merusak terumbu karang, rumput laut, dan habitat alami organisme laut lainnya. Juga, sekaligus meningkatkan potensi terjadinya erosi pantai dan intrusi air laut ke daratan. Dampak selanjutnya dari penambangan pasir laut adalah peningkatan resiko bencana alam. Hilangnya ekosistem pesisir. Membuat wilayah tersebut rentan mengalami banjir bandang atau abrasi pantai. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Contohnya, dengan menjadi nelayan. Dengan adanya aktivitas penambangan pasir laut yang merusak habitat ikan, mata pencaharian nelayan dapat terganggu-ganggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!